Paling enggak, itu nanti disiapkan pada saat menyiapkan akun, ada 26 orang, ini belum ada sebagian wajah-wajahnya. Nanti foto profilnya diganti ya, jangan hanya inisial nama. Iya, Pak. Baik, giliran kedua ini tentang optik geometri. Apakah sekarang layarnya sudah tampil? Sudah. Sudah, Pak. Baik, silakan Tasya. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang optik geometri. Seperti kita ketahui bahwa optik geometri itu, atau biasa sering disebut dengan optika sinar, itu adalah menjabarkan perambatan cahaya sebagai faktor yang disebut dengan sinar. Nah, sedangkan pengertian dari sinar tersebut adalah sebuah abstraksi atau instrumen yang digunakan untuk menentukan arah perambatan dari cahaya. Di optik geometri, kita akan belajar yang pertama tentang pemantulan. Pemantulan atau refleksi adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menungguh antar muka dua medium. Di layar teman-teman sekalian sudah ada contoh dari pemantulan. Nah, lalu dalam pemantulan ini juga ada jenis-jenisnya, yaitu ada dua. Yang pertama, ada pemantulan teratur, dan yang kedua ada pemantulan baur. Kalau pemantulan teratur itu terjadi ketika suatu berkas cahaya itu dia datangnya itu sejajar pada permukaan yang halus atau rata seperti pada permukaan cermin datar atau permukaan air yang tenang. Sedangkan pemantulan baur itu terjadi ketika suatu berkas cahaya sejajar datangnya pada permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga ketika itu dipantulkan ke berbagai arah itu dia tidak tentu arahnya kemana saja. Dan di layar teman-teman ada gambar contohnya. Lalu yang pertama, kita akan masuk ke hukum pemantulan cahaya. Cermin merupakan suatu benda yang tidak tembus cahaya dan permukaannya sangat halus dan rata sehingga hampir semua cahaya yang datang itu padanya dapat dipantulkan. Nah, dari sifat-sifat pemantulan cahaya tersebut, pada cermin diperoleh hukum pemantulan cahaya, yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada bidang datar. Pada satu bidang datar, lalu yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulannya itu melengkung ke dalam. Cermin cekung ini, dia bersifat mengumpulkan sinar pantul atau komporgen. Ada tiga sinar istimewa yang terjadi pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan melalui titik fokus. Ada gambarnya. Lalu yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan atau M akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, selain dari pemantulan cahaya pada cermin cekung, ada pula pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, kalau dalam cermin cembung ini, dia memiliki tiga sinar juga. Tapi bedanya, cermin cembung ini disebut juga dengan cermin divergen. Nah, karena cermin cembung ini, dia itu bersifat menyebarkan cahaya yang mengenainya. Nah, ada tiga sinar. Yang pertama, sinar datang itu sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus atau F itu dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, yang C, yang terakhir adalah sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin itu akan dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Di situ ada gambarnya, masing-masing A, B, dan C. Nah, untuk perhitungan pada cermin cekung dan cermin cembung, itu sebenarnya di bagian akhir nanti kita akan melihat ada tambahan beberapa rumus. Kalau yang ditampilkan di sini adalah 1 per S tambah 1 per S, S aksen sama dengan 1 per F. Nah, kalau perumus lensa cembung, itu dia min 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Nah, kalau untuk lensa cembung, dia 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Nah, lalu kita masuk ke pembiasan. Pembiasan cahaya atau referaction of light adalah pembelokan cahaya ketika cahaya melewati 2 medium yang berbeda kelapatan optiknya. Nah, arah pembiasan cahaya itu ada yang pertama, mendekati garis normal. Yang kedua, menjauhi garis normal. Dan ada rumusnya, yaitu adalah T sama dengan D sin I dikurang R per Fos R. Lalu, bagian lensa. Nah, di sini ada yang lensa cekung. Lensa cekung itu merupakan lensa yang permukaan lengkungannya itu menghadap ke dalam. Kiri utama lensa cekung itu adalah bagian tengah itu dia lebih tipis daripada bagian pinggir atau peti. Lensa cekung itu dibedakan menjadi 3 macam. Itu ada lensa double atau b-contact, lensa cekung datar, pen-contact, dan lensa cekung cembung, kontact, kontact. Lensa bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung itu dia selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Dia tidak tergantung pada posisi atau jarak benda terhadap lensa. Nah, letak atau posisi bayangan itu dia selalu berada di depan lensa cekung. Tepatnya di antara pusat lensa dan fokus depan lensa. Lalu ternyata di lensa ini dia menghasilkan ada 4 sinar juga. Nah, yang sinar pertama tadi, eh sinar pertama ini, sinar datang itu sejajar sembuh utama, akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus di depan lensa. Untuk sinar kedua, itu sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus di belakang lensa akan dibiaskan sejajar dengan sembuh utama. Sinar tiga, sinar yang datang melewati pusat popnik lensa akan tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Nah, sinar yang keempat adalah sinar datang dengan arah sembarang dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Titik fokus tambahan di depan lensa FT adalah titik perpotongan dari sejajar sinar datang yang melewati pusat popnik lensa dengan garis cegak lurus yang ditarik dari titik fokus F1. Dan di situ ada gambarnya sinar 1, sinar 2, sinar 3, dan sinar 4. Nah, lensa cembung itu disebut juga dengan lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan sinar. Bagian tengah lensa cembung itu dia lebih tebal dibandingkan dengan pinggirnya. Nah, secara umum itu dia dibagi lagi menjadi tidak. Ada gambarnya masing-masing. Lalu, sinar-sinar istimewanya ada tiga juga. Yang pertama, berkas sinar datang itu sejajar sungguh utama akan dibiaskan melalui titik fokusnya. Yang kedua, berkas sinar yang datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sungguh utama. Nah, dan yang ketiga, berkas sinar yang datang melalui titik fokus saat lensa akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Lalu, kita masuk ke perlindungan cermin. Eh, perlindungan prisma masukin. Oke, prisma adalah benda yang terbuat dari gelas tembus cahaya atau transparan. Yang kedua, sisinya itu dibatasi bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu satu sama lain. Karena membentuk sudut tertentu, maka dua bidang pembatas tersebut saling berpotongan atau tidak sejajar. Prisma ini sudah pernah kita coba waktu kita melangsungkan tentang buka di sekolah kegiatan belajar-kegiatan belajarnya. Jadi, langsung saja. Dalam prisma ini ada sudut deviasi. Sudut deviasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan cahaya yang masuk pada prisma dengan cahaya yang meninggalkan prisma. Ada rumusnya, yaitu sudut deviasi sama dengan I1 tambah R2 dikurang beta atau sudut pembiaskan prisma. Lalu, selanjutnya ada lagi namanya deviasi minimum. Nah, deviasi minimum ini dicapai apabila sudut datang yang pertama sama dengan sudut bias akhir. Jika indeks bias prisma itu sama dengan NP dan indeks bias medium atau udara itu MM, maka berlaku rumus sin 1,5 beta tambah sudut deviasi M-nya itu sama dengan NP per MM dikali sin 1,5 beta. Nah, rumus untuk menentukan sudut deviasi minimum pada pembiaskan cahaya atau prisma, oleh prisma itu adalah deviasi minimum sama dengan NP dikurang 1 per NU dikali beta. Lalu, kalau untuk menentukan besar sudut pembiaskan prisma adalah beta sama dengan R1 tambah I2. Lalu, pada bagian akhir itu ada tambahan. Nah, tambahan itu adalah berupa penjabaran dari kenapa sih bisa dapat rumusnya seperti ide pada prisma. Lalu, saya juga ada menampilkan rumus yang saya cekung yang tadi tidak ada di Word sebelumnya. Lalu, saya tambahkan di situ. Nah, lalu seperti yang teman-teman lihat bahwa di prisma itu ada rumus-rumus tambahannya. Bagaimana bisa mendapatkan rumus beta sama dengan R1 tambah I2. Di situ, di situ dia terdapat dari prisma yang saya gambarkan. Nah, lalu di situ juga ada penjabaran rumus yang sudut deviasi minimum. Itu ada rumus yang gini-nya, yang barunya. Itu adalah N dikurang 1 dikali beta. Lalu, untuk jika beta itu dia kurang lebih atau sama dengan 15 derajat, maka dia akan berlaku rumus yang sin buka kurung setengah beta ditambah DM sama dengan setengah beta ditambah DM juga. Dan sin setengah beta itu sama dengan 1 per 2 beta. Nah, maka dari hasil persamaan itu dia akan menjadi DM sama dengan N2 dikali beta dikurang N1 dikali beta per N1. Sama dengan N2 per N1 dikurang 1 dikali beta. Nah, untuk DM sama dengan N dikurang 1 beta, itu apabila medium di sekitar prisma berupa udara, maka N1 itu sama dengan 1. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Dan terima kasih. Baik, terima kasih Tasya. Pas presentasinya. Silahkan, jika ada yang mau dikomentari. Komentari.